Wakil Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf, berjanji akan meningkatkan insentif bagi para pengajar di daya-daya yang tersebar di seluruh Aceh. Menurut Wagub, jumlah insentif atau honor yang selama ini diterima oleh para pengajar daya masih jauh dari kata cukup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab di Sapa Mu'alim itu saat membuka secara resmi Musawaka Tilawatil Quran, yang merupakan bagian dari acara Haul Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Paloh Gading Rabu 5 Oktober 2016. Dalam sambutannya, Mu'alim juga mengajak seluruh masyarakat yang hadir memadati halaman depan Masjid Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda untuk menjadikan semangat tahun baru 1438 Hijriah sebagai sarana untuk mehijrahkan diri dari perilaku yang kurang baik menjadi pribadi yang berperilaku lebih baik lagi. Sementara itu, kepada para santri Dayah Wagub menekankan bahwa para santri adalah calon pengganti ulama Aceh di masa depan. Oleh karena itu, Wagub berpesan agar para santri dapat menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Abu Mustafa Ahmad atau yang akrab di Sapa Abu Paloh Gading dalam sambutan singkatnya mengajak seluruh pemangku kebijakan di pemerintah Aceh dan kebupaten kota untuk memberikan perhatian lebih kepada Dayah dan para santri, baik dari segi perbaikan sarana dan prasarana Dayah maupun kebutuhan para santri. Haul Dayah Paloh Gading merupakan agenda rutin yang diarangkai dengan Musabaka Tilawatil Quran antara santri Dayah dan cabang Dayah Darul Huda di seluruh Aceh. Cabang yang diperlombakan adalah Lomba Pidato, Dalail Khairat, Baca Kitab Kuning, dan Tajhij Mayat. Kegiatan tersebut merupakan sarana silaturahmi para alumni dengan sesama alumni maupun antara alumni dengan para santri dan staf pengajar. Turut hadir dalam pembukaan acara tersebut Bupati Aceh Utara Muhammad Taib, Tengku Sufi Ibrahim, serta perwakilan dari PT Pupuk Iskandar Muda.